Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dalam sebuah wawancara televisi memutuskan mengganti sebutan makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah Indonesia. Prabowo mengungkapkan perubahan ini terjadi setelah mempelajari semua masalah yang terkait makan siang gratis. Salah satunya menyesuaikan waktu anak-anak yang masuk sekolah pagi, sehingga siswa tidak terlalu lama menunggu sampai waktu makan siang. Ya saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar, umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya kan? Iya. Jadi makanya kita ubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, makan siang. Tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Dari pernyataan ini, terlihat sikap Prabowo cukup adaptif. Dalam arti tidak kaku dan dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan yang ada. Makan bergizi gratis lebih tepat bagi sebagian besar anak-anak sekolah Indonesia yang rata-rata memulai kegiatan belajarnya di pagi hari. Namun seperti biasa, perubahan dengan maksud yang baik ini tetap saja mendapat serangan dari mereka yang sakit hati. Prabowo dinilai telah ingkar janji pada saat kampanye. Yang ini makan siang gratis. Padahal inti dari program makan siang gratis adalah memenuhi asupan gizi bagi anak-anak sekolah. Sehingga mereka bisa tumbuh menjadi generasi yang sehat, kuat dan cerdas. Jadi bukan pada waktu makannya. Namun pada kecukupan gizi yang dikandung dalam makanan yang diberikan gratis ke anak-anak sekolah. Selain melaksanakan makan bergizi gratis di pagi hari atau waktu sarapan, Prabowo Subianto juga akan secara fleksibel mengikuti ketersediaan sumber-sumber gizi dan protein di suatu daerah. Masalah susu ya. Kita akan lihat ternyata tergantung daerahnya. Sebagai contoh, di daerah Maluku Barat Daya, pulau Moa, mereka itu banyak kerbau. Jadi susu kerbau di sana ada cukup susu kerbau. Ada juga daerah-daerah yang banyak kambing, kambing etawan dan sebagainya, bisa dapat susu kambing. Dan ini kita harus lihat. Kalau kita melihat protein yang ada di susu, ternyata protein dan mineral dan zat-zat yang ada di telur itu lebih baik daripada susu. Pada pakar cerita keberadaan saya, dan telur kita ini bisa jatuhnya lebih murah. Nah, kalau kita hitung nanti bahwa di suatu daerah susu itu terlalu mahal, karena mungkin sapinya kurang, ongkos angkutnya terlalu ini, ya kita nanti konsentrasi kepada telur, kepada ikan, dan sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan rencana kita dengan tipologi dan kondisi daerah yang berbeda-beda. Ya kan? Kita jangan satu pola untuk disamaratakan seluruh Indonesia. Ada daerah pegunungan, ada daerah pesisir, ada pulau. Jadi kita harus selalu fleksibel. Yang penting, anak-anak kita dapat makan bergizi. Saya kira itu tujuan kita. Jadi sangat jelas. Dari pernyataan Prabowo, tidak ada janji kampanye yang diingkari. Justru perubahan ini untuk semakin meningkatkan kualitas program, di mana waktu pemberiannya sesuai dengan kegiatan belajar anak-anak sekolah, serta dengan mengambil sumber-sumber protein dan gizi di tempat di mana sekolah itu berada. Dengan demikian, perekonomian lokal daerah akan terkerek naik karena sumber gizi dan protein seperti sayur, telur, ikan, susu, dan tentu saja beras akan diambil dari hasil daerah tersebut. Prabowo menunjukkan sikap kearifan seorang pemimpin, sehingga tidak ragu untuk mengubah dan mengikuti kondisi yang ada di lapangan demi tercapainya tujuan utama, yakni terpenuhinya gizi anak-anak Indonesia. Jika langkah bijak ini dianggap ingkat janji kampanye, maka anggapan itu semata omon-omon kosong dari orang yang tidak paham apa artinya gizi bagi anak-anak sekolah. Men of our time selamat menikmati.